Halo-halo Sobat Pembatik, selamat datang kembali di program Pembatik Pembahasan Anak TEIKA. Pada program kali ini, gue Anissa sebagai podcaster pada kalian dan partner juga. Hai semua, gue Wanda. Di sini kita bakalan nemenin program Pembatik. Pada program kali ini, kita bakal bahas hal-hal menarik seputar teknologi dan juga berita-berita yang ada di Jumsa TEIKA nih. Episode kali ini kira-kira mau bahas apa sih ini, Nis? Jadi, kita bakalan ngebahas hal yang lagi viral di dunia programmer nih Sobat Pembatik. Kita bakalan ngebahas tentang The Devine. Ah, Devine? Apaan The Devine? Nah, gue denger-dengar sih dia ini satu-satunya software engineer AI pertama di dunia yang baru aja diumumin sama Cognitive Lab pada 15 Maret kemarin, Nuan. Gue harus bilang sih bahwa si Devine ini benar-benar keren. Karena, gimana ya, itu beda dari AI pada umumnya, Nuan. Bisa dibilang sih, melebihi ekspektasi. Misalnya, dia bisa bikin software sendiri, bikin aplikasi sendiri. Bahkan dia bisa problem solving atau ngatasi masalah errornya sendiri, pas dia lagi ngodin. Benar-benar kayak manusia dah. Gokil, kan? Iya, sih, parah, sih, parah. Gue baru denger banget nih, kalau ada namanya AI. Namanya tuh Devine, ya? Nah, reaksi lu juga sama nih, sama kebanyakan orang tentang kehebatan si Devine AI ini. Tapi ada beberapa juga nih yang takut, karena muncul nih beberapa spekulasi mengenai si Devine AI ini yang bakalan menggantikan peran para programmer di masa depan. Jadi, mereka takut nih kalau misalnya si Devine AI ini mengambil alih pekerjaan mereka. Ngeri banget, gak sih, Wan? Benar banget sih. Tapi, pas gue denger yang lu tadi jelasin tuh, gue agak sedikit orang juga sih. Karena, jujur, gue sendiri kalau misalnya ngodin pun masih butuh referensi dari manapun nih. Pas denger AI bisa ngatasiin problemnya dia sendiri, itu menurut gue suatu hal yang keren banget sih. Jadi, kira-kira kita bahas aja gak sih soal Devine ini? Ya, bener banget. Kalau misalnya kita bahas, ini bakalan seru banget. Tapi, kita ngebahasnya bareng orang yang tahu nih seluk-luk tentang AI. Langsung kita panggil aja kali ya. Kasifah Azamira. Oke, apa kabar Kasifah? Alhamdulillah baik. Gimana kah puasanya? Alhamdulillah puasanya lancar. Kalian gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Dan, kesibukannya apa nih, Kak? Kesibukan aku sekarang sih ya, paling karena udah masuk di semester 4, udah mulai kayak banyak tugas. Terus juga, proyek-proyek itu juga udah makin banyak nih. Khususnya juga untuk pembuatan website dan aplikasi itu juga udah mulai dipelajarin di semester ini. Kayak, nanti tugas akhirnya tuh kita bakal dituntut untuk bisa membuat suatu website yang dinamis dan juga bikin aplikasi yang bener-bener bisa digunain sih gitu. Tapi sebelumnya nih, boleh kalikan kenalan dulu nih lebih detailnya. Oke, boleh banget. Jadi, nama aku Shifah Azahira. Biasa dipanggil Shifah. Dan aku dari program studi D4 Teknik Informatika Angkatan 2022. Oke. Nah, kebetulan banget nih kakak dari TI yang belajar tentang aplikasi dan juga website ya. Nah, ada nih berita terbaru, AI yang bisa membuat aplikasi dan websitenya sendiri gitu. Namanya Devine AI. Kakak udah pernah denger belum sebelumnya? Sebelumnya sih ya, jujur aku sebenernya sih baru denger ya akhir-akhir ini. Karena memang mungkin baru diumumkan juga ya sama yang tadi kalian bilang dari Cognitive Labs ya. Karena kan sebelumnya itu yang kita tahu paling AI itu kayak dari OpenAI kayak CGPT. Terus, apa namanya, Gemini dari Google gitu. Dan sekarang Cognitive Labs nih ngeluarin AI yang bener-bener menurut aku kayak keren banget sih Devine AI ini gitu. Tapi kalau untuk sekarang kakak udah tahu lah ya soal Devine AI ini. Iya, setidaknya aku tahu sih gambarannya. Tapi kan karena tadi baru dirilis juga ya nggak jauh-jauh dari, maksudnya belum lama banget. Terus kakak juga kebetulan udah tahu nih, kira-kira tanggapan kakak sendiri soal si Devine AI ini gimana sih? Kan kalau dari sudut pandang yang awam soal IT mungkin, oh keren atau apa gitu. Tapi kalau menurut kakak nih sebagai anak mahasiswa TIK gimana pandangannya buat AI ini? Baik, kalau menurut aku sih ya, pasti dengan diciptakannya suatu AI itu pasti ada sisi positif dan negatifnya tersendiri sih. Mungkin kalau sisi positifnya ya tentunya pasti kita bisa mendapatkan banyak manfaat gitu ya dari si AI itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu kalau Devine AI itu tadi kan bisa mengembangkan suatu website gitu ya, dia bisa membuat kode sendiri untuk bikin website, terus dia juga bisa membuat aplikasi juga gitu. Jadi kayak kalau sisi positifnya dia benar-benar bisa ngebantu banget, apalagi untuk aku yang anak teknik informatika gitu. Terus juga rumornya katanya juga Devine AI ini tuh bisa ngebantu kita untuk membantu menganalisis data gitu. Dan juga membuat suatu sistem seperti natural language processing dan juga pembuatan sistem machine learning. Dan itu juga dipelajarin juga di program studi aku, teknik informatika gitu. Jadi menurut aku itu benar-benar oke banget sih sisi positifnya, dia bisa ngebantu kita. Namun mungkin kalau sisi negatifnya itu ya seperti rumor yang beredar yang dibilang katanya bisa menggantiin posisi software engineer gitu. Dan mungkin posisi data analis dan lain sebagainya gitu. Jadi ya pasti ada sisi positif dan negatifnya sendiri. Iya. Benar sih begitu gitu. Jadi menurut pendapat kakak nih tentang hal negatif itu, bagaimana sih kita menghadapi si Devine AI ini? Apakah kita harus tetap nih belajar walaupun kedepannya nanti bakal tergantikan oleh AI atau malah kita... Ya bisa oke aja gitu malah pasrah saja. Iya pasti menurut aku kita tetap harus belajar juga gitu ya. Karena perkembangan teknologi itu berkembang dengan cepat gitu ya setiap harinya, pasti kita juga harus mampu mengejar gitu, mengejar apa namanya, mengejar suatu perkembangan itu sendiri. Dan kita juga harus memahami apa yang dikembangkan oleh si AI-nya itu sendiri gitu. Dan mungkin memang AI ini tuh dirancang untuk meningkatkan kinerja kita ya. Kinerja dan efisiensi dalam berbagai aspek itu tadi khususnya bagi para programmernya untuk membantu kita ngoding gitu. Memang mungkin walaupun dia bisa membantu kita, kita jangan sepenuhnya gitu. Jangan sepenuhnya bergantung pada si AI itu, kita sendiri juga harus mampu belajar sendiri juga gitu. Kita pahami juga dasar-dasar pemrograman gitu. Dan kita juga mungkin bisa kayak latihan gitu, latihan sendiri. Dan mungkin nanti kalau misalnya, baru deh kalau misalnya kayak kita punya kesalahan di kode yang kita bikin itu baru nanti kita bisa. Kita tanya ke si Devin nih. Iya, jadi sebagai alat buat belajar aja. Iya, sebagai media untuk membantu kita mengatasi masalah itu sendiri gitu. Jadi jangan selalu tergantung dan jangan kayak pasrah gitu aja sih menurut aku. Menurut aku, jadi terbantu. Iya, bener banget. Dan malah tambah kalah kita dong ya. Iya, kita jangan sampai kalah sama AI itu sendiri sih. Iya nih, kan berhubung tadi ngomongin tentang kita harus punya otodidak sendiri mungkin ya. Terus jangan terpaku sama zonanya masing-masing ini. Menurut Kakani, seberapa penting sih kita tuh harus belajar juga atau basic-basic dari AI-nya juga. Apa ya, mungkin bukan mengelajarin AI-nya, tapi kira-kira apa aja sih yang kita harus persiapin nih. Buat jangan kalah saing atau tertinggal jauh atas perkembangan teknologi ini. Jadi kayak kita nggak yang bener-bener merosot banget. Iya, kalau dari aku pribadi sih ya, pengalamanku ya paling kita tentunya perbanyak literatur ya. Perbanyak membaca dari literatur teknologi yang ada gitu. Karena kan sekarang juga kayak udah banyak banget gitu sumber-sumber tentang teknologi. Entah itu misalnya dari Google, YouTube, atau mungkin media sosial itu bener-bener bisa kalian manfaatin banget sih buat, apa namanya, buat belajar tentang teknologi itu sendiri gitu. Dan selain itu tentunya kita juga harus, apa namanya, mencoba mempelajari teknologi gitu. Karena menurut aku, skill itu penting banget gitu ya. Jangan bener-bener bergantung sama AI, kita harus bisa belajar sendiri gitu. Misalnya kayak aku, kalau dari aku pribadi paling rajin-rajin ikut kayak semacam online course gitu. Karena sekarang juga udah banyak banget kan program online course. Dan mungkin juga kita bisa cari online course yang bener-bener, apa ya, yang bener-bener bagus gitu. Walaupun mungkin memang ada yang bener-bener mahal gitu ya. Tapi kita juga bisa cari nih yang gratisannya gitu ya. Jadi, bisa lah kita buat media belajar kita ya. Iya, media belajar kita gitu. Dari platform online itu udah banyak banget. Terus, ya paling kalau aku ya tadi tambahan paling dari Google atau dari YouTube sih kayak gitu. Dan tentunya juga kita paling harus kayak ikut komunitas gitu sih. Komunitas teknologi. Jadi, mungkin bidang teknologi apa nih yang kalian suka gitu. Kalau aku pribadi, aku suka di bidang analisis data dan tadi pengembangan machine learning gitu. Jadi, aku sendiri join komunitas tentang analisis data sama machine learning gitu. Dan disitu banyak banget sih nanti kayak info-info terbaru gitu. Terus juga mungkin ada semacam kayak proyek-proyek yang bisa di-sharing sama mereka gitu. Dan aku juga bisa sharing sama-sama lain gitu. Jadi, ya paling itu sih menurut aku. Terbanyak belajar dan latihan gitu. Karena skill itu penting banget sih. Soalnya aku, jujurkan aku kan dari Man ya. Oh, jadi dari Man? Iya, dari Man. Dari Man terus, dan disitu juga bener-bener belajarnya kayak full teori banget gitu ya. Mulai dari MTK gitu, fisika, biologi, dan bener-bener gak ada prakteknya sama sekali. Jadi, aku merasa kayak, pas masuk sini tuh kayak, aku tuh bisa apa gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mencari apa yang aku suka, bidang apa yang aku suka. Terus, yaudah paling aku ikut. Yang tadi aku bilang kayak online course. Dan terus belajar dari YouTube gitu, Google dan lain sebagainya. Terus, aku praktekin sendiri sih kayak gitu. Dan akhirnya, Alhamdulillah, aku punya cukup skill yang mungkin bisa berguna buat ke depannya nanti gitu sih. Tapi tadi kan dengar-dengar kayak komunitas gitu ya. Tapi kalau sendiri ada ikut komunitas luar kampus atau luar kampus? Itu memang dari luar kampus sih, aku join-nya itu banyak dari, apa ya, dari luar negeri gitu sih. Jadi, kita gabung juga sama orang-orang yang ada luar negeri, terus nanti kita bisa sharing-sharing sih disitu. Kalau tadi soal linjur nih kakak, karena mungkin sekarang lagi viral-viralnya nih ya, apa-apa maksudnya lagi rame-ramenya mahasiswa baru. Karena kan banyak juga yang counter shock selama kuliah yang emang bener, katanya masuk salah jurusan gitu. Kira-kira tanggapan kakak ini kan udah 4 semester juga ya. Udah di semester 4 ini, gimana sih saran kakak buat mahasiswa baru yang mungkin merasa salah jurusan atau emang insecure dulu nih masuk jurusan ya emang? Lagi mau kemana gitu, ya paling kalian harus berusaha mencintai apa yang kalian kerjakan gitu di jurusan itu. Dari diri sendiri ya? Iya, dari diri sendiri. Kalian harus mencintai apa yang kalian pelajari gitu. Jadi mungkin kalau aku pribadi sih awalnya juga aku jujur sama sih, merasa insecure kayak gitu dan merasa mungkin sempat kayak salah jurusan gitu. Tapi lama-kelamaan ya aku mencari tahu gitu apa yang aku suka dan aku mencintai apa yang aku pelajari dan ya Alhamdulillah sih nilai yang aku dapat itu jauh lebih dari apa yang aku harapkan gitu. Jadi intinya paling kalau untuk mahasiswa baru, apa namanya ya, rajin-rajin belajar aja sih, rajin-rajin belajar terus ngerjain tugas, jangan sampai telat gitu. Dan ya tadi temuin passion kalian di mana gitu dan coba untuk latihan di rumah gitu, jangan cuma mengandalkan di kampus tapi coba latihan sendiri di rumah gitu. Oke, tapi kita udah banyak nih ya pembahasannya mulai dari devin.ai sampai membahas-bahas soal jurusan dan komunitas juga. Bagus sih tadi ya, soal yang tanggapan devin.ai ini dari Kak Siva, ada poin plusnya, ada poin minusnya juga. Iya, betul sekali. Terus kita juga yang udah tahu nih, karena perkembangan teknologi makin cepat ya, jadi jangan terpaku sama sampai stuck di situ aja makin-makin mendalami materi, makin-makin latihan lagi. Yang tadi kita bahas soal devin.ai, menarik banget ya Kak Siva ya. Iya, betul banget, menarik sekali. Soal tanggapan-tanggapan Kak Siva, semoga kita semua nih tetap semangat buat terus belajar, walaupun emang perkembangannya makin cepat, challenge-nya juga makin banyak, dan menyesuaikan diri ya dengan perkembangan teknologi ini. Biar kita tetap bisa keep up dengan perubahan yang terus berjalan. Jadi kita cukupkan aja kali ya pembahasan pemati kali ini. Semoga pewijaran kali ini menjadi inspirasi juga untuk para pendengar buat bisa terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, terus mencintai passion kalian. Sekian dari Kaitah, Wadisa. Gue Wanda, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih Kak Siva. Sampai-sampai. Sampai-sampai.